Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, Halo semuanya Ini adalah video pertama kali saya Setelah channel saya yang dulu Ditutup oleh Youtube Dan di video kali ini Saya mau berbagi cerita Atau sharing tentang pengalaman bagaimana Sampai channel saya ditutup Apa rasanya channel saya ditutup oleh pihak Youtube Jujur saja Rasanya sangat kaget sekali Apalagi channel saya ditutup Pada saat channel saya Sedang ditinjau oleh pihak Youtube Untuk monetisasi Setelah 4000 jam tayang Dan 1000 subscriber Kenapa channel saya kok bisa sampai ditutup Oleh pihak Youtube Jawabannya adalah Dari email yang saya terima Ternyata channel saya itu Mendapatkan multiple copyright Take-down notice Pada saat peninjauan itu Jadi sebelumnya Beberapa video yang saya upload di channel saya Tidak terindikasi sebagai Video copyrighted Tapi saat peninjauan itulah Video-video saya terindikasi Video copyrighted Nah karena pada saat peninjauan itulah Ditemukan video-video yang copyrighted Jadi beberapa kali sekaligus begitu Maka channel saya tidak bisa berbuat banyak Karena oleh pihak Youtube Channel saya langsung ditutup Permanent Ini adalah email yang saya terima Dari pihak Youtube Atas pemberitahuan Penutupan Youtube channel saya Ini nama channel Youtube saya Yang pertama dulu Namanya Dunia Torik Yang ini sudah ditutup Nah pemberitahuannya ini Due to multiple copyright strike Associated with the videos below Your Youtube account has now been disabled Nah disitu juga disertakan Video title-nya Judulnya Ada Lima kalau tidak salah Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Ya Ada Lima Video yang terkena Multiple copyright Takedown notice Lalu kemudian Apakah saya tidak mengajukan Pihak keberatan Kepada pihak Youtube Well Karena saya merasa Memang video itu Cenderung copyrighted Atau Terkena hak cipta Maka saya memilih Untuk tidak mengajukan banding Sepertinya juga ribet Dan Misalnya sudah ribet Banding Kalah Kan jadinya Saya jadi males Lalu Video apa sih Yang Mendapatkan multiple copyright Takedown notice Kalau tidak salah ingat Video-video saya itu Tentang Match Atau pertandingan Badminton Pada pertandingan yang lalu Ada Malaysia Master Dan Indonesia Master Nah Disitulah Saya membuat video Tentang pertandingan Badminton itu Khususnya pada game Duo Minions Marcus Fernaldi Dan Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya Video-video tersebutlah yang Terkena multiple copyrighted Donatis Tapi entahlah Karena beberapa channel yang lain juga Sebenarnya membuat video yang kontennya sama dengan Punya saya Tetapi Channel-channel yang lain Sampai sekarang juga masih Banyak juga yang Meniarkan atau Berisi tentang video pertandingan Do Minions Apa yang saya dapatkan dari peristiwa ini Yang bisa saya dapatkan dari peristiwa ini Yang pertama dan yang paling utama adalah Belajar Belajar untuk menjadi Youtuber yang Benar Youtuber yang aman Youtuber yang bebas dari copyright Yang benar-benar membuat video Yang aman buat channel kita Apakah ada yang disesalkan? Ya tentu saja Setiap hal yang Buruk pasti ada penyesalan di belakang Dan yang paling saya disesalkan pada peristiwa ini adalah Karena Ada beberapa video saya yang lain Yang tidak terkena copyright Yang memang saya buat sendiri Itu ikut terhapus bersama channel saya Nah disitulah Hal yang paling saya sesalkan dan Saya sedihkan Meskipun Master video dari video yang sudah saya upload di channel Yang sudah ditutup itu Ada di laptop Tapi sepertinya Sebeberapa video juga tidak ada Master videonya Itu yang membuat saya sangat menyesal Oke demikianlah Curhatan Sedikit curhatan saya tentang Channel youtube yang ditutup Oleh pihak youtube Bagaimana dengan anda? Apakah anda juga pernah Mengalami hal yang serupa? Khususnya untuk anda youtuber kumula Seperti saya Ya boleh deh Saling Berbagi ilmunya Saling sharing Dengan Cara meninggalkan Komentar di Kolom komentar di bawah Agar kita sama-sama belajar Dan tetap semangat sebagai youtuber kumula Untuk membuat video Yang bisa saya petik disini adalah Jadikan Youtube ini Sebagai sebuah tempat Penyalur hobi Hobi membuat video Yang bisa Menjadi kesenangan kita Yang benar-benar tidak membebani Begitu Sampai disini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton